Itu ada percaya Nah percaya itu melibatkan tiga komponen besar Otak, pengaturan kuat Tetapi juga sikat dan juga tindakan Dalam iman ini Walaupun kepercayaan itu satu bagian dari iman Tetapi dalam tindakan iman Selalu ada berusur kepercayaan Iman dan kepercayaan dibedakan Iman Kristen lebih luas dari kepercayaan Kepercayaan adalah salah satu bagian dari iman Walaupun demikian Tetap ada dimensi kepercayaan dalam iman Maksudnya iman Kristen Ketika diunjukkan dalam kehidupan manusia Kepercayaan merupakan simbol Yang menjelaskan penyataan Pertama Hal yang berhubungan dengan pengetahuan Istilah guru adalah komunitas Dari dalam iman itu Ia juga melibatkan proses berpikir kita Tidak mungkin kita berhubungan tanpa melibatkan proses berpikir Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi Tetapi lebih daripada itu Ini dalam hubungan dengan Tuhan Tetapi juga ia melibatkan moral Dan juga aspek yang berkait dengan kecakapan hidup Jadi Dalam kehidupan kita Ada tiga kecakapan yang mesti terwujud dalam diri kita Yang olehnya Melibatkan iman dan kepercayaan Lalu dimensi yang berikutnya Lalu dimensi yang berhubungan Dan kita lanjut Oleh karena itu Kegiatan iman Kristen Mewajibkan sebagai Keyakinan